What's up gang, selamat datang di channel AYATV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Genji Suzuki Yusa Nookoku Saiken Ki Part yang kedua Yang rilis pada tahun 2021 dengan genre action fantasy RM Magic Military Romance Dan memiliki rating 7,24 di mal Pada part sebelumnya, menceritakan Kazuya yang masuk ke Isekai Dan tak disangka dia malah dinobatkan menjadi raja Dan tak hanya itu, dia juga ditunangkan dengan anak sang raja Setelah menjadi raja, dia pun langsung benahi politik ekonomi kerajaan Elfri Eden Dan mencari orang yang berpakat sekitarnya agar bisa membantunya Dan pada part kali ini, menceritakan tentang misi yang dilakukan oleh para orang yang berpakat untuk mengatasi krisis pangan Disini mereka membuat sebuah acara seperti Masterchef Yang membuat para warga kerajaan mengetahui kalau benda itu dapat dimakan Atas saran Hakuya yang sudah naik pangkat, Kazuya dan Isiya pun disuruh untuk pergi berlibur dan kencan Namun acara mereka terganggu dengan adanya upaya pemberontakan Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi Agar kalian paham alur cerita anime kali ini Daripada kelamaan openingnya, kita puterin dulu intronya Kasuya terkejut akan hal yang disampaikan oleh Tomoe namun menyembunyikannya di hadapan yang lain Kasuya lambas mengajak Lysia makan Ludwin serta membawa Tomoe ke ruangan yang hanya ada mereka Disana Kasuya memastikan bahwa kata-kata yang dikatakan Tomoe tidak didengarkan oleh siapapun di ruang siaran Kasuya berkata bahwa pakat Tomoe bukan hanya berkomunikasi dengan hewan Namun juga dapat memahami bahasa iblis yang seharusnya tidak dapat dipahami oleh entitas lain kecuali iblis itu sendiri Ludwin pun menyanggahnya Namun Tomoe menjelaskan bahwa dulu ia pernah bertemu iblis saat mencari sayuran di gunung Dan tak sengaja mengajaknya bicara Fakta kemampuan Tomoe hanya diketahui oleh ibu dan dirinya saja Dan kini juga diketahui oleh Kasuya, Lysia, Mark, dan Ludwin Kasuya berpendapat bahwa pakat Tomoe bisa jadi titik balik bagi masalah kekaisaran dengan kerajaan iblis dengan cara negosiasi Namun mengungkapkan pakat Tomoe secepat mungkin juga bukan keputusan yang bijak Maka dari itu Kasuya memikirkan cara untuk menempatkan Tomoe dalam penjagaan kastil Namun Mark menimpali bahwa perlakuan berbeda yang tiba-tiba akan terkesan mencurigakan Dan menyarankan banyak hal mulai dari Maka Tomoe menjadi bangsawan Maka Tomoe menjadi anak-anak Kasuya dan Lysia Hingga akhirnya keputusan berujung pada pengadopsian Tomoe menjadi adik Lysia Tomoe sempat menolak karena ia juga punya ibu dan adik yang menunggunya di kempangungsian Namun kemudian dicarikan solusi oleh Kasuya Pengadopsian Tomoe juga tidak dilakukan langsung Sehingga untuk menjaga Tomoe, Kasuya memberikan posisi penanggung jawab kuda untuk Tomoe Kasuya pun beristirahat sejenak dengan bersantai dan menjahit di kamar Lysia Lysia bertanya kenapa harus di kamarnya Namun Kasuya menjawab karena efisiensi saja Seorang pelayan kemudian masuk dan mengabarkan ia sudah kembali Kasuya lantas menarik Lysia untuk menemui orang tersebut Kasuya ternyata menunggu kedatangan Poncho dari misi pertamanya Selanjutnya, Jonathan Poncho membawakan acara brilian laun raja Atau brilance raja Dimana acara tersebut merupakan nitek Kasuya untuk mengatasi masalah kekurangan tangan di Elfri Eden Dengan cara memperkenalkan makanan yang tidak bisa dimakan di negara tersebut Serta cara memasaknya Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa makanan yang awalnya tidak diketahui itu dapat dimakan Pada acara yang disiarkan di seluruh Elfri Eden tersebut Aisyah, Alicia, dan Tomoe ditugaskan menjadi juru cecip yang memastikan makanan tersebut dapat dimakan Bahan makanan pertama yang diperkenalkan adalah gurita Kasuya masaknya sendiri disaksikan seluruh rakyat melalui siaran juga mereka yang ada di ruangan siaran tersebut Alicia, Aisyah, dan Tomoe awalnya menolak untuk memakannya Namun setelah mengetahui rasanya, mereka jadi menyukainya Masakan yang kedua adalah akar burtok Aisyah yang familiar dengan makanan tersebut Lantas memakannya duluan dan diikuti oleh Alicia dan Tomoe Makanan selanjutnya adalah belalang yang diolah menggunakan fermentasi kedelai Yang merupakan bumbu yang dipakai oleh rubah mistik Tomoe makannya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa rasanya enak Kasuya menyadari rasa dari makanan yang ia makan Dan mirip dengan kecap dan miso dari tempat asal Kasuya yaitu Jepang Kasuya lantas terbawa perasaan akan kenangan terhadap cita rasa makanan Jepang Hingga meneteskan air mata tanpa sadar Ia senang mengetahui bahwa ia dapat menemukan cita rasa makanan Jepang yang ia sukai Juna lantas melanjutkan acara dan meminta ponco untuk menunjukkan bahan makanan selanjutnya Namun saat dudung sajid dibuka Alicia Aisyah dan Tomoe dibuat terkejut dengan apa yang ada dibalik dudung sajid tersebut Yang ternyata isinya adalah Gelin Monster cinak berbentuk gumpalan air Mereka semua kecuali ponco meragukan bahwa Gelin dapat dimakan Ponco mengelahnya menjadi seperti mie Kasuya lantas menjadi yang pertama menyecipi mie yang terbuat dari Gelin Dan dia terkesan karena rasanya seperti Mikutsu Melihat reaksi Kasuya yang lain juga ikut makannya Acara bilan seraja pun selesai Dan Kasuya berkata akan melanjutkan acara tersebut jika rakyat meminta Seminggu kemudian permintaan akan kelanjutan acara bilan seraja terus berdatangan Sehingga mau tidak mau acara tersebut harus dilanjutkan Tiba-tiba seorang pelayan datang dan menyampaikan bahwa Mark ingin menyampaikan sesuatu pada raja Kasuya pun menemui Mark di ruang tahta serta Hakuya juga berada di sana Mark menyampaikan keinginannya untuk berhenti dari jabatan Perdana Menteri Dan Hakuya yang menggantikan posisi Perdana Menteri dan tangan kanan Kasuya Kasuya menyayangkan namun mengiakan permintaan Mark Dan lantas minta pada Mark untuk tetap membantu Kasuya yang masih beradaptasi dengan kondisi Elfrieden Hakuya sebagai Perdana Menteri baru lantas menyarankan secara maksa pada Kasuya Untuk berlibur agar peluangnya dapat beristirahat sejenak Kasuya yang menghabiskan liburannya dengan bersantai langsung ditentang oleh Hakuya Hakuya berkata bahwa liburan Kasuya haruslah jaksikan oleh banyak orang Dan Hakuya menyarankan Kasuya untuk berkencan dengan Lysia Usul tersebut lantas dicuwi oleh Mark dengan senang hati Dan Kasuya dengan setengah hati Hakuya juga berkata bahwa pengawalan akan dilakukan oleh Aisha saja Kasuya lantas mencari Lysia untuk membicarakan tentang agenda kecan mereka Dan menemukan Lysia tengah berlatih tanding dengan Aisha Kasuya tertegun mengetahui gaya bertarung Elfrieden Dan saat sadar akan kerusakannya ditimbulkan Kasuya lantas mencoba untuk menghentikan mereka Kasuya pun mengajak mereka bicara tentang agenda kencan Dan disambut baik oleh Lysia dan Aisha Kasuya, Lysia, dan Aisha menyamar menjadi sebuah akademi saat menyusuri kota Dalam kereta kuda, Kasuya menyuruh mereka untuk memanggilnya dengan namanya Dan menyadari bahwa selama ini ia dikenal dengan nama keluarganya Yaitu Soma, bukan Kasuya Setelah turun dari kereta kuda, mereka berkeliling ke sekitar kota Mereka berhenti sejenak di tepi air mancur dan saat itu Aisha berkata bahwa ia lapar Mereka lantas menuju ke Delorelei Di tempat Juna bekerja Kasuya datang dengan penyamaran dan langsung disadari oleh Juna Mereka bertiga makan hidangan migelin Lysia pun memperhatikan cara Kasuya berbicara dengan Juna berbeda Dan hal itu juga disadari oleh Aisha Kasuya menjelaskan bahwa ia kugup saat berbicara dengan wanita cantik Juna berkata bahwa Aisha ternyata memiliki si payah dan rakus berbeda Saat pertama kali ia terkesan seperti wanita tangguh yang berani melawan raja demi idealismenya Hal tersebut lantas disetujui Lysia dan Kasuya bahkan si rakus Aisha hampir menyamai ponco Aisha lantas berpikir alasan Kasuya tidak tertarik padanya adalah karena kerakusan Aisha Namun Kasuya berkata bahwa ia tidak bisa tertarik pada wanita lain saat ia sudah punya tunangan Juna dan Lysia lantas menjelaskan bahwa Delver Eden budaya poligami ataupun poliantri itu diperbolehkan meskipun jarang Lysia lantas berkata bahwa tak apa apabila Kasuya memiliki delapan orang selir termasuk Lysia Saat Kasuya membayangkan dirinya dengan delapan selirnya Kasuya diketutkan dengan suara wanita yang tengah berdebat dengan seorang pria di meja sebelah Hal tersebut lantas membayarkan lamunannya akan kedelapan selirnya Sin berpindah ke Kasuya yang menceritakan bahwa di kerajaan Elver Eden tidak hanya ada manusia Namun juga berbagai ras non-manusia Maka untuk tetap menjaga kesetaraan di antara mereka adalah meski kerajaan dipimpin oleh seorang manusia Namun kota militer Elver Eden dipimpin oleh bangsa non-manusia Namun setelah tata berada di tangan Kasuya Para pimpinan militer dari ketiga wilayah mengabaikan panggilan Kasuya Kembali pada situasi sebelumnya Kasuya dikejutkan oleh perdebatan wanita ras rupa mistik dengan seorang pria yang ketahuinya sebagai Halbert Magna Mereka berdebat dengan Halbert yang hendak berpaling ke pihak bangsawan Karmin melawan pemerintahan raja baru Kasuya Ketek foksa si wanita rupa mistik tadi menjegahnya untuk tetap berpihak pada Elver Eden Karena menurutnya bangsawan Karmin akan memicu perang saudara Kasuya lantas teringat diskusinya dengan Hakuya tentang wilayah-wilayah yang bersangkutan dengan Elver Eden Dan salah satunya dari mereka musuh Elver Eden yaitu Amitonia Kasuya dan Hakuya menyadari tindakan Amitonia yang hendak memanfaatkan konflik tiga bangsawan untuk memperluas wilayah Namun ketiga bangsawan yang menyadari motif Amitonia tidak ingin dimanfaatkan oleh Amitonia Di sini kayak demikah Kasuya karena menurutnya langkah Kasuya untuk membenayai Elver Eden dimulai dari masalah pangan adalah hal yang tepat Kasuya yang sedang dalam penyamaran lantas menimpali dan mengajak mereka bicara di ruang tertutup Halbert yang belum mengetahui identitas Kasuya bersikap jaksopan dan lantas dicengkram oleh Aisha Di sana Juna juga telah menyiapkan catat tajam di balik punggungnya Kasuya lantas mengungkapkan penyamarannya dan menjelaskan resiko yang akan Halbert terima jika berpihak pada bangsawan Karmin Yaitu kemungkinan besar Halbert akan berada berlawanan dengan KED, teman masa kecilnya Meski begitu, Kasuya tidak memaksa Halbert untuk berada di pihaknya Beranjak dari kafe, Kasuya, Elisya, dan Aisha beristirahat di suatu tempat lapang yang sejuk Aisha tertidur sedang Kasuya dan Elisya bersikap layaknya sepasang kasih dengan Kasuya yang tidur di pangkuan Elisya Elisya bertanya apakah Kasuya yakin tidak akan mencintai Elisya selamanya Namun Kasuya tertiam tidak dapat menjawabnya Aisha lantas bertanya sampai kapan ia harus pura-pura tidur dan lantas membuat Kasuya dan Elisya malu Sekembalinya ke kastil, Kasuya tengah memperlihatkan boneka cahitannya yang dikendalikannya dengan polteris hidup miliknya pada Elisya Tiba-tiba pelayan datang dan menyampaikan bahwa Klaive dan Halbert Magna serta kait Defoxia ingin menghadap Klaive meminta maaf akan tindakan Halbert yang berniat memberontak Saat menemui Kasuya, Halbert dalam kata nomok belur di wajahnya karena hukuman yang diberikan oleh ayahnya Klaive Kasuya tidak menganggap serius tindakan Halbert Ia lantas memindahkan Kaede ke bawah didikan Ludwin Sebagai pegawai staf pengawal kerajaan Begitu pula Halbert yang ditempatkan sebagai ajudan Kaede Mereka lantas berterima kasih pada Kasuya Namun masih ada hal yang ingin disampaikan oleh Klaive pada Kasuya secara rahasia Nisya Halbert dan Kaede lantas keluar dan menikmati tes sembari menunggu Kasuya dan Kaive Di sisi lain Kasuya terkejut mendengarkan hal yang disampaikan oleh Kaive Dan menyadari beban yang ditanggung begitu berat Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya Kalian bisa klik linknya di deskripsi Agar kalian tahu kelanjutan dari seri anime ini Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka Dan terus tunggu channel ini Agar terus berkembang dan racun upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye Sub indo by broth3rmax